Dekat-dekat media yang saya hormati, tahun ini Indonesia dan Kamboja memperingati 65 tahun hubungan diplomatik. Peringatan tersebut kita jadikan momen untuk kembali melakukan pertemuan Joint Commission for Ballateral Cooperation atau GCBC antara Indonesia dan Kamboja yang dilakukan pada hari ini 21 Agustus di Penumpen. Pertemuan GCBC kali ini adalah pertemuan yang kelima, sementara pertemuan yang keempat dilakukan di Jakarta pada 2018. Pertemuan saya pimpin bersama dengan Deputy Prime Minister, Menteri Luar Negeri Kamboja, Sok Jenda Sofia. Terdapat lima topik besar yang dibahas dalam GCBC, yaitu kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan keamanan, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya dan pariwisata, serta kita juga bahas mengenai masalah atau isu di kawasan dan juga isu global. Pertama mengenai kerjasama pertahanan keamanan. Dekat-dekat kerjasama pertahanan keamanan kedua negara sudah lama terjalin erat melalui dialog, latihan bersama dan juga capacity building. Dalam pertemuan saya mendorong penguatan kemitraan di bidang pertahanan termasuk kerjasama industri pertahanan. Dalam hal ini, Kamboja menyampaikan ketertarikannya untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan. Oleh karena itu, saya mengundang pihak Kamboja untuk mengunjungi industri pertahanan Indonesia seperti PT Pindad dan PT DI dan juga berpartisipasi dalam Indo Defense Expo and Forum yang akan diselenggarakan pada November tahun ini. Kami juga menyambut baik kunjungan KRI Bimasuji ke Pelabuhan Sihanoville pada 16-19 Agustus lalu yang menjadi simbol eratnya hubungan kedua angkatan laut. Hal yang kedua yang saya sampaikan adalah mengenai isu tindak bidana perdagangan orang atau TPPU. Terutama, menyangkut kejahatan online scamming yang kian meningkat dan menjadi perhatian serius kedua negara. Saya sampaikan bahwa tahun lalu saja, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh telah menangani 842 kasus online scamming yang melibatkan WNI. Saya sampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kamboja kepada pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Dan untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPU, di dalam pertemuan saya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPU secara lebih efektif. Ketiga, kami juga membahas penguatan kerjasama ekonomi. Saya apresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. Tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir 1 miliar USD. Dan angka ini tentu masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mendorong kemitraan bisnis to bisnis. Saya juga mengundang para pebisnis Kamboja untuk mengunjungi pameran produk dan jasa Source Day Indonesia bulan September depan yang akan diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Penompen. Saya juga menggarisbarai pentingnya kerjasama ketahanan pangan dan investasi. Dan ketertarikan serta kesiapan sejumlah perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Untuk itu, saya meminta dukungan pemerintah Kamboja untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi ke Kamboja. Keempat, kerjasama sosial budaya. Di sini saya mendorong finalisasi MOU Kerjasama Kebudayaan yang akan memperkuat kolaborasi dalam melestarikan benda-benda sejarah dan warisan budaya serta kerjasama museum dan arkeologi. Kelima, penguatan kerjasama konektivitas. Kami sepakat mendorong joint feasibility studies untuk pelayaran langsung dan pembukaan jalur penerbangan langsung untuk destinasi baru. Dekan-dekan media yang saya hormati, dalam pembahasan isu kawasan dan global, kita membahas utamanya dua isu, yaitu situasi di Myanmar dan isu Palestina. Terkait dengan Myanmar, Indonesia dan Kamboja memiliki keprihatinan yang sama. Dan saya tekankan pentingnya scaling up bantuan kemanusiaan dan terus mendorong implementasi konsensus lima poin serta mengembalikan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Terkait dengan Palestina, kami berdiskusi situasi di Gaza dan West Bank dan kami sepakat untuk melihat bahwa situasi baik Gaza maupun West Bank semakin memburuk. Saya sampaikan kembali konsistensi posisi Indonesia yang meminta agar genjatan senjata permanen dapat segera tercapai, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dapat dilakukan dan terwujudnya two state solution. Dekan-dekan media yang saya hormati, dalam kunjungan kerja ke Kamboja kali ini, saya juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Selain menyampaikan salam hormat dari Presiden Jokowi Dodo kepada Perdana Menteri, Hun Manet, saya juga menyampaikan bahwa peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini merupakan momentum yang baik untuk semakin memperkuat kemitraan kedua negara. Kepada PM Kamboja, saya juga menjelaskan hasil-hasil pertemuan GCBC secara garis besar, terutama mengenai masalah penguatan kerjasama di bidang pertahanan, pemberantasan kejahatan lintas batas, kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama ketahanan pangan. Terakhir, saya menekankan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Dari penumpahan, besok saya akan terbang menuju Beijing, RRT, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.